Gowes wangi yang dilaksanakan oleh Desanas Parfum Halal diikuti lebih dari seribu pesepeda. Kegiatan Gowes ini adalah salah satu rangkaian acara dalam kunjungan outlet yang dihadiri oleh owner Desanas Parfum, Irfan Hakim. Dalam kunjungan kali ini, Irfan Hakim tidak hanya melakukan Gowes bersama, namun sebelum melaksanakan Gowes, Irfan Hakim melaksanakan meet and greet di salah satu mall di kota Batam. Gowes bersama ini dimulai dengan garis start dan finish di outlet Desanas menuju jelur Simpang Karambia, kemudian melalui Cabuci menuju Polsek Batu Ampar dan masuk ke jalan Graha Sulaiman, dan kembali lagi ke outlet Desanas di depan Nagoya Hill dengan jarak tempuh sejauh 12,8 km. Ya Alhamdulillah kurang lebih 6 bulan, lebih mau 7 bulan Desanas Parfum Halal ada di Batam. Perkembangannya bagus sekali, makanya kita ini juga menandainya menutup air tahun ini dengan melakukan Gowes wangi, ini salah satu momen besar juga setelah keren opening bulan April. Di sini antusiasinya juga luar biasa, pendaftar sampai seribu, sampai ditutup. Karena tak kakak kali ya. Karena menarik mungkin ya, menarik karena biasanya sepeda itu endingnya, ini endingnya wangi. Irfan Hakim juga menjelaskan tentang kehadirannya di kota Batam, hanya untuk mengunjungi outlet Desanas yang sudah berdiri selama 6 bulan, dan melihat perkembangannya yang luar biasa, sehingga Irfan Hakim ingin menutupi akhir tahunnya dengan bergoes wangi bersama pecinta sepeda. Jadi hari ini, hari minggu, kita ini lanjutan ini dari kedatangan air Hakim di Batam, itu Sabtu pagi. Sabtu pagi yang mendatang, itu ada acara Galadinar di malam hari, dilanjutkan dengan acara Gowes. Tapi sebelum galadinar, ada acara binanggir di Rago Yakhir. Kebetulan kita ada pameran di sana. Jadi Gowes kali ini, pesertanya seribu lebih, seribu lebih, dengan hadiah utama nomad Santa Cruz 4.0 2019. Para pesepeda juga berkesempatan berfoto bersama dengan Irfan Hakim, dan mendapatkan hadiah utama satu buah Santa Cruz, yang diundi dan diserahkan langsung oleh Irfan Hakim. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.